Aksi perampokan terjadi di sebuah bank swasta di Indramayu, Jawa Barat. Pelaku sempat menyekap dan menganiaya korban sebelum membawa kabur uang puluhan juta rupiah. Saksi mata menyebutkan pelaku berjumlah lima orang. Selain menyekap, para pelaku juga menganiaya sejumlah korban. Bahkan pelaku sempat menodongkan senjata api kepada pegawai bank. Dalam aksinya, para pelaku membawa kabur sejumlah berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Guna kepentingan penyelidikan polisi, memeriksa rekaman CCTV dan sejumlah saksi.